Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap pria di dunia ini pasti menginginkan wanita yang baik sebagai pendamping hidupnya Dalam agama Islam, selain sebagai penyempurna separuh agamanya Pernikahan juga sebagai tempat untuk membina rumah tangga Tidak hanya satu atau dua tahun saja, melainkan hingga akhir hayat Bahkan dinyatakan bahwa kelak di akhirat kita masih memiliki peluang untuk bisa berkumpul kembali bersama keluarga kita Termasuk wanita yang kita nikahi Oleh karena itu, pernikahan bukanlah hal yang main-main Sebagai seorang pria yang ditakdirkan menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga Harusnya mampu untuk memilih wanita yang baik untuk dinikahinya Wanita yang bukan hanya akan mendampinginya di kehidupan dunia Tetapi juga di kehidupan akhirat kelah atas izin dan ridha Allah SWT Sayangnya, seorang pria lebih mudah dibutakan oleh kecantikan Sehingga tidak menyadari bahwa perempuan dihadapannya termasuk kategori sulit Bukan sulit ditaklukkan, tetapi sulit dipahami dengan cara kita berpikir Padahal bila tujuan hubungan adalah pernikahan yang bahagia Baik pria maupun wanita harus memilih yang paling cocok untuk mereka Bukan dari sisi fisik, namun lebih dari sifat-sifatnya Kebanyakan pria berharap menemukan pasangan yang bisa mendukungnya Dan bisa diandalkan dalam situasi baik atau buruk Dalam hal ini, Imam Ghazali memberikan nasihat kepada laki-laki muslim Agar tidak menikahi enam tipe wanita Lantas, seperti apa penjelasannya? Simak videonya berikut ini Yang pertama, Al-Anana Al-Anana adalah wanita yang suka mengeluh dan mengadu Menikahi wanita tipe seperti ini membuat suami sulit mencapai sakinah dalam keluarga Sebab wanita tipe ini suka mengeluh tidak mendatangkan solusi apapun Ia justru bisa menguras emosi suami Sedangkan mengandu sering merusak hubungan baik dengan sesama Baik rabat maupun sahabat Apalagi jika yang suka diadukan istri adalah orang tua suami Yang kedua, Al-Manana Al-Manana adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya Menikahi wanita seperti ini membuat seorang laki-laki terhambat menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga Jika ia berbeda pendapat dengan istrinya Sang istri mengungkit kebaikan dan jasanya Apalagi jika secara ekonomi sang suami lebih rendah dari istrinya Selain itu, mengungkit kebaikan berbahaya bagi kehidupan akhirat keluarga Setiap keluarga muslim pasti menginginkan bisa masuk surga bersama-sama Namun, perilaku mengungkit kebaikan mengancam terhebusnya pada kebaikan tersebut Yang ketiga, Al-Hanana Al-Hanana adalah wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang di masa lalu Jika ia janda, ia membangga-banggakan mantan suaminya Jika ia belum pernah menikah sebelumnya Mungkin ia membangga-banggakan ayahnya dan membandingkan dengan suaminya Atau mungkin membangga-banggakan saudaranya atau temannya di hadapan suami Yang keempat, Al-Hattaqoh Al-Hattaqoh adalah wanita yang keinginan belanjanya besar Mudah tertarik suatu barang atau produk Dan suka meminta suami membelikan Pendek kata, boros dan konsumtif Jika wanita-wanita tipe sebelumnya menguras emosi suami Wanita tipe ini menguras kantong suami Meskipun suaminya orang kaya Boros tetap tidak baik dan tidak disukai oleh agama Apalagi jika suaminya pas-pasan atau miskin Betapa banyak suami yang akhirnya terprosok ke jalan haram Gara-gara permintaan istri yang berlebihan Yang keenam, Al-Barokoh Imam Ghazali menjelaskan bahwa ada dua mana Al-Barokoh Pertama, ia adalah tipe wanita yang suka berhias sepanjang hari Meskipun demi tampil menawan di hadapan suami Berhias sepanjang hari termasuk sikap berlebihan Berlebihan dalam belanja kosmetik Dan berlebihan dalam pemanfaatan waktu Yang mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya Apalagi jika niatnya bukan untuk suami Yang kedua, wanita yang tidak mau makan Dan suka mengurung diri sendirian Dengan kata lain, ia adalah tipe penyedih Yang keenam, Al-Shattaqoh Al-Shattaqoh adalah tipe wanita yang suka nyinyir Dan banyak bicara Hampir setiap hal di komentari Dan komentarnya bukanlah komentar yang bermanfaat Ada hal yang wajar saja di komentari negatif Apabila jika ada kesalahan Menikahi wanita tipe ini sulit bagi suami Menemukan kedamaian Karena semua sikapnya akan menjadi sasaran Komentar nyinyir sang istri Semoga sahabat semua Yang belum menikah dihindarkan Allah Dari calon istri dengan tipe seperti tadi Dan semoga mendapatkan jodoh yang sholiha Sehingga terwujud keluarga Sakinah Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, dan share Wallahualam biswab